Intro Indonesia harus mengubur mimpinya untuk meraih kemenangan perdana di babak kualifikasi Piala Dunia. Itu terjadi karena skot Geruda mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari wasit, yaitu Ahmed Alkaf. Perlakuan yang dimaksud adalah saat wasit tak mau meniupeluit, tanda berakhirnya pertandingan, ketika tambahan waktu sudah habis. Akibatnya Bahrain akhirnya bisa mencetak gol penyama kedudukan. Momen yang akhirnya langsung menimbulkan reaksi dari beberapa pihak, mulai dari Hacime Moriasu hingga ibu dari Mesilgers. Lantas reaksi seperti apa yang mereka tunjukkan, berikut ini adalah jawabannya. Terima kasih telah menonton! Ya, di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun ini, Bahrain menjadi salah satu tim yang paling banyak mendapatkan sorotan. Sorotan itu didapatkan mereka dalam tiga pertandingan awal yang mereka jalani. Sorotan pertama didapatkan Bahrain saat mereka berhasil mengalahkan Australia di kandangnya sendiri. Hasil yang saat itu membuat pesaing-pesaing di grup C terkejut, karena sebelumnya Australia lebih diunggulkan dibandingkan Bahrain. Sorotan kedua didapatkan Bahrain saat mereka menjamu timnas Jepang. Kala itu, skuad asuhan Dragan Talajik tersebut harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor yang sangat telak, yakni 5-0. Tak hanya skornya yang menjadi sorotan, melainkan tingkah laku fans Bahrain yang dianggap kelewatan. Bagaimana tidak? Karena mereka terbukti mengganggu pemain Jepang dengan menggunakan laser. Tak hanya laser, fans Bahrain juga tidak menghormati lagu kebangsaan timnas Jepang, di mana saat lagu dikumandangkan, fans Bahrain terus bersiul dan bersorak di tribun stadion. Sorotan terakhir terjadi tadi malam, di mana Bahrain secara luar biasa mampu menahan timnas Indonesia. Tapi cara yang mereka lakukan dapat dikatakan kurang fair, karena bisa dibilang mendapatkan bantuan dari wasit. Bantuan itu berupa saat wasit terus membiarkan pertandingan berjalan, meski tambahan waktunya sudah selesai. Hasilnya, pemain Bahrain akhirnya bisa mencetak gol di detik-detik akhir pertandingan. Anehnya, setelah Bahrain berhasil menyamakan kedudukan, baru kemudian wasit memutuskan untuk mengakhiri pertandingan. Momen yang membuat para pemain Indonesia langsung melakukan protes. Kata Moriasu soal Bahrain terbukti benar Sebelum Sintayong, Moriasu adalah pelatih yang sangat jengkel kepada Bahrain. Dia jengkel karena fans Bahrain tidak mau menghargai lagu kebangsaan timnas Jepang. Selain itu, Moriasu juga menyoroti sinar laser yang diarahkan kepada pemainnya. Pelatih berusia 56 tahun itu akhirnya menilai jika Bahrain akan melakukan segala cara agar tidak mengalami kekalahan di markas mereka sendiri. Dan itu sudah terbukti saat Indonesia menjadi korban terbaru dari Bahrain. Anehnya, semua itu diakibatkan oleh wasit yang seakan-akan tidak ingin Bahrain mengalami kekalahan. Setiap negara memiliki budaya dan pandangan yang berbeda. Saya ingin menerima keberagaman itu. Namun saya tidak mau lagi ada ejekan selama lagu kebangsaan. Timnas Bahrain mampu berlaga dengan dewasa? Saya harap para supporternya melakukan hal yang sama. Kata Moriasu pada media. Ibu Masilgers geregetan melihat Indonesia dicurangi. Dalam pertandingan antara Bahrain melawan Indonesia, ibu dari Masilgers yang Nelinda Tombeng menyempatkan untuk menonton melalui siaran TV. Itu dilakukan karena dirinya tak sabar untuk melihat anaknya debut bersama tim Garuda. Dalam story yang ia unggah di Instagram, awalnya ibu Masilgers senang karena Indonesia hampir dipastikan merahi kemenangan. Tapi sayang, ia harus melihat negara leluhurnya tersebut disolimi oleh wasit. Ibu dari Masilgers itu kemudian menganggap jika kemenangan Indonesia telah dirampok oleh wasit. Hal itu terlihat dalam unggahan story-nya selanjutnya. Pemain timnas Indonesia dilarang menemui fans Garuda. Dalam pertandingan tersebut, Bahrain benar-benar parah kepada Indonesia. Setelah bermain drama dengan kuling-kuling di lapangan, mereka juga terbukti mendapatkan bantuan dari wasit. Bantuan yang membuat mereka akhirnya terhindar dari kekalahan. Dan setelah pertandingan selesai, pihak Bahrain juga melarang pemain timnas Indonesia untuk menemui fans yang hadir. Momen yang membuat para pemain timnas kecewa, bahkan ada yang sampai emosi, seperti yang ditunjukkan oleh Shine Patinama dan Martin Pass. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jepang dan Indonesia adalah korban kecurangan dari Bahrain. Bedanya, Jepang tetap bisa meraih kemenangan, sementara Indonesia tidak. Tapi jika dipikir-pikir, apa yang dilakukan oleh Bahrain kepada Jepang dan Indonesia adalah sesuatu yang disengaja. Hal inilah yang bisa membuat Bahrain diselidiki oleh FIFA atas perbuatan yang mereka lakukan. FIFA pasti mengutus AFC untuk menyelidiki dugaan kecurangan yang dilakukan oleh timnas Bahrain. Untuk saat ini, AFC sudah bertindak dengan memberikan denda kepada Bahrain atas ulah fansnya. Tapi untuk kasus tadi malam, saat melawan Indonesia, belum ada kepastian apakah AFC kembali bertindak atau tidak. Namun yang pasti, Pak SSI akan segera melayangkan surat protes kepada AFC. Lebih lanjut, mari lupakan saja hasil pertandingan saat melawan Bahrain. Karena saat ini, Indonesia harus kembali fokus untuk menghadapi pertandingan selanjutnya, yakni melawan timnas Cina. Laga itu bisa menjadi pelampiasan bagi tim Garuda untuk meraih kemenangan. Untuk meraih kemenangan sendiri, peluangnya cukup terbuka. Karena sampai saat ini, Cina menjadi tim terlemah di grup C. Tapi tetap saja, Indonesia harus hati-hati. Karena bisa saja, Cina mampu tampil mengejutkan di lapangan. Jadi itulah beragam reaksi yang terjadi Usai Bahrain melawan Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Terima kasih telah menonton! Halo, ikin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan timnas dengan desain menawan. Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!